selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan di jalan-jalannya juga sudah ada orang-orang yang sudah mulai beraktifitas yang bersepeda maupun jalan kaki teman-teman di pagi hari masih terlihat sepi karena rata-rata aktivitas di giri trawangan itu mulai di atas jam 8 pagi teman-teman jadi di pagi-pagi sekitaran jam setengah 7 sampai sekitaran jam 7.30 itu periode untuk prepare-prepare atau mempersiapkan meja di pinggir pantai atau mempersiapkan restoran untuk sarapan pagi teman-teman dan mulai sekitar 7.30 itu tamu-tamu sudah mulai sarapan teman-teman dan biasanya setelah tamu-tamu sarapan mereka akan menuju destinasi tujuan mereka ada yang balik ke bali ada yang snorkeling ada juga yang sebatas relax di pinggir pantai dan ada juga yang kembali ke kamarnya untuk tidur lagi teman-teman ini di area dermaga gil trawangan juga masih nampak sepi karena fastboot pertama yang jalan dari gil trawangan itu jam 9.30 untuk menuju bali teman-teman kalau teman-teman mau menuju gili air lombok ataupun gili meno itu sekarang jadwal fastboot pertamanya itu di jam 9.45 teman-teman ini juga warung-warung sudah mulai buka dan juga salah satu yang paling sibuk di pagi hari adalah bapak-bapak yang bertugas di bagian kebersihan karena nanti sekitar jam 8 pagi semuanya sudah selesai teman-teman jadi pengangkutan sampah di gil trawangan itu hanya berlaku satu kali sehari yaitu di pagi hari teman-teman dan ini dia di areal pelabuhan publik gili trawangan ini juga sudah ada publik boot yang tiba di gili trawangan teman-teman ini adalah boot pertama karena dari lombok itu biasanya publik bootnya berangkat di sekitaran jam 7.10 kadang juga jam 7 pas teman-teman tergantung dari kesiapan kaptennya dan saat ini baru setengah lapan public boot sudah tiba teman-teman sekarang kita akan balik menuju jalur kedua ini ini adalah areal dimana kita akan melewati lokasi dari warung Dewi gili trawangan warung yang paling terkenal untuk masakan lokal di gili trawangan lokasinya bertepatan di belakang pasar umum gili trawangan ini dia tradisional market atau pasar umum yang ada di gili trawangan teman-teman dan di belakangnya ada warung Dewi jadi kalau teman-teman mau berkunjung ke warung Dewi lokasinya di belakang pasar gili trawangan dan teman-teman belok kiri atau masuk ke gang yang ada di sebelah gym tropical gym teman-teman dan nanti juga kita akan jalan-jalan di jalan ikan hiu gili trawangan salah satu jalan yang juga padat di gili trawangan teman-teman dan ini juga rose spa jadi kalau teman-teman mau menuju warung Dewi gili trawangan kalau teman-teman dari pinggir pantai teman-teman bisa mencari gym kalau teman-teman dari garis kedua atau jalan ikan hiu teman-teman tinggal mencari rose spa teman-teman dan nanti jalan tinggal masuk ke arah dalam teman-teman ini dia di jalan kedua atau jalan ikan hiu orang-orang sudah mulai nyiram teman-teman jadi mereka juga sudah mulai bersih-bersih sama dengan di jalan-jalan yang berada di areal jalan utama gili trawangan teman-teman ini warung jaman now mereka belum buka teman-teman karena untuk wajan atau warung jaman now yang ada di gili trawan ini mereka buka hanya untuk lunch dan dinner atau makan siang dan makan malam jadi mereka akan buka di sekitaran jam 10 pagi teman-teman dan di depan sini ada juga salah satu hostel yang ramai di gili trawangan jadi kalau teman-teman penggemar hostel di gili trawangan itu ada beberapa hostel yang terkenal yaitu ada gili castle ada mad monkey ada juga my maid house dan ada juga labo hem teman-teman jadi kalau teman-teman yang suka sharing dan bertemu dengan banyak orang teman-teman bisa menginap di hostel dan harganya untuk hostel itu sekitaran ada yang 100 ribu per bednya teman-teman ada yang 150 tergantung dari fasilitas hostel tersebut ini juga di depan masjid agung gili trawangan jalannya juga sudah bersih teman-teman dan di depan sini juga ada satu lagi hostel ada gili mansion tempatnya juga ramai teman-teman ini juga abang-abang masih membersihkan teman-teman oke teman-teman untuk teman-teman yang membutuhkan informasi seputar gili trawangan silahkan teman-teman menulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar atau juga teman-teman bisa langsung chat melalui nomor whatsapp yang sudah tertera di deskripsi video ini dan itu gratis teman-teman untuk teman-teman yang belum subscribe mohon bantuannya untuk di subscribe karena subscribe teman-teman sangatlah penting untuk perkembangan channel ini kedepannya sekian dulu untuk informasi hari ini teman-teman semoga informasinya bermanfaat sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati